Namun dibalik semua kesucian yang luar biasa itu guys, ternyata di dalam kantor KPI ada yang melakukan pelecehan seksual, buli dan juga tindakan biadab. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa? Bubarkan KPI, kartun disensor, alat vital rekan kerja dicoret, difoto dan dinikmati. Artikel oleh Manuel Viralnya sebuah cerita bahwa ada seorang anggota KPI yang melakukan tindakan asusila alias melakukan tindakan seksual yang tidak pantas. Membuat saya langsung kepo dan juga langsung ingin tahu soal komisi penyiaran Indonesia yang lebih detail lagi. Bukan hanya satu orang guys, melainkan beberapa orang yang dicatat dengan nama yang detail dan lengkap oleh sang korban. Melakukan tindakan yang tidak pantas kepada juniornya. Kemudian ditutup dalam beberapa tahun sampai pada akhirnya, sang korban tidak tahan lagi untuk tidak menceritakannya ke publik. Akhirnya, emosi yang terpendam beberapa tahun itu pun ia buncahkan dengan luar biasa pedih di media sosial. Bahkan ia juga langsung mendapatkan perhatian dari orang-orang pemerintahan. Bukan hanya orang-orang pemerintahan saja guys, namun orang-orang yang memiliki jiwa sosial pun ini juga ikut angkat suara. Bagaimana tidak geram? Coba melihat orang-orang yang kerjaannya di tempat penyiaran yang juga melakukan screening dan juga sensor kepada film kartun tapi tidak hanya tukang buli dan asusila. Bayangkan saja di dalam film Spongebob Squarepants, Sandi yang tupai ini ya sedang menggunakan bikini pun mereka sensor. Dalam acara Miss Indonesia dan juga Putri Indonesia beberapa, ada juga yang menggunakan pakaian adat dan juga pakaian daerah di sensor bagian itunya. Namun dibalik semua kesucian yang luar biasa itu guys, ternyata di dalam kantor KPI ada yang melakukan pelecehan seksual, buli dan juga tindakan biadab. Tentu hal ini sangat membuat saya dan juga beberapa orang kesal melihat membagi munafik macam ini. Komisi Penyaran Indonesia alias KPI melakukan sensor untuk menjegah tindakan asusila terjadi dan dicontoh oleh masyarakat justru diviralkan karena melakukan tindakan yang disensor itu. Kalau ada adegan panas seperti mungkin ya ciuman, pelukan, kemudian rokok yang disensor, mereka pasti langsung potong itu sinya. Tapi diam-diam mereka ternyata malah melakukan adegan panas itu di dalam guys. Buat saya ini adalah bentuk kemunafikan yang hakiki yang terjadi di dalam tubuh lembaga ini. Apalagi pelecehan yang dilakukan itu dengan sesama jenis. Logika saya sempat tidak menyambung melihat apa yang menjadi tindakan mereka di dalam lingkungan kantor yang mendepankan profesionalitas. Mereka juga bertindak di kantor secara brutal dan juga bermbau seksual. Kartun sendiri disensor karena pakai bikini, tapi di kantor ini mereka malah mencorat-corat alat vital, memfoto dan kemudian menikmatinya. Bukankah ini hal yang sangat-sangat dihadap? Setelah viral kemana-mana, Dewan Board of Directors alias pimpinan KPI pun melakukan tindakan. Nah saya kira ini sudah cukup tepat ya guys, meskipun terkesan agak tidak serius alias hanya formalitas belaka. Tapi setidaknya sudah dipecat. Saya duga ini sebenarnya hanyalah untuk menjaga muka saja lah ya. Pelaku-pelaku dipecat dengan istilah dibebas tugaskan. Halus sekali bukan? Dari pemberitaan yang beredar, ini tercatat ada 8 oknum yang ditetapkan sebagai tersangka dari pembelian dan juga pencabulan terhadap korban. Mereka semua dibebas tugaskan. Setelah dibebas tugaskan, polisi pun langsung bergerak untuk memanggil seluruh tersangka. Bagi saya ini adalah awal yang baik untuk bukan hanya sekedar sensor-sensor adegan-adegan panas, namun juga boleh jadi polisi melakukan tindakan penghapusan kejahatan yang dilakukan gerombolan si pejahat itu di kantor. Kejadiannya guys, sebenarnya ini terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Akan tetapi baru 6 tahun sampai 7 tahun kemudian, akhirnya korban baru membuka suaranya terkait tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang biadab yang saya bisa katakan sebagai predator itu. Nah kenapa? Ya katakan di tahun 2021, apakah sudah terlambat? Tentu saja tidak guys. Saya merasa ini justru adalah sebuah pesan telak kepada pemerintahan sebelumnya. Saya semakin yakin bahwa justru di era Presiden Joko Widodo, dia merasa aman. Sehingga ia boleh bebas berekspresi dan juga berharap penuh bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara adil. Dan semoga saja bisa dilakukan secara adil, seadil-adilnya. Jangan kayak KPK kepada Anies, yang gak jelas itu. Nah kenapa dia tidak melaporkannya pada saat 2012 sampai 2014, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa? Oh bukan tidak melaporkan guys sebenarnya, tapi laporannya tidak diproses saat itu. Sebenarnya pihak penegak hukum terkait ini sudah mendapatkan laporan dari sang korban. Salah satunya adalah Komnas Hak Asasi Manusia. Tapi Komnas HAM ini malah menyuruh pelapor untuk melaporkannya ke polisi dan tidak ada kesan ingin mendampingi sang korban. Istilahnya ya hanya dipimpong saja lah kira-kira, agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab itu. Korban pun melaporkan ke polisi. Tapi sayangnya guys, sayang lagi nih ya, ketika sang korban melaporkan ke polisi, eh polisinya malah terkesan menganggap remeh kejadian sang korban yang diterima dari para predator pada saat itu. Seorang hukum polisi malah berkata, mau saya telpon orangnya dan saya panggil ke sini. Dengan kesan bercanda dan tidak serius, polisi pun mengentengkan dan membuat sang korban menjadi patah semangat. Inilah yang membuat dia mungkin kepahitan guys. Dia saat itu mungkin menganggap ya sudah lah, biarlah perasaan ini dipendam saja sendiri. Namun demikian, saya yakin bahwa kepahitan yang ia rasakan ini tidak pernah bisa dipendam. Kenapa? Karena ini bicara tentang trauma masa lalu yang harus dicari jalan keluarnya guys. Tanpa solusi dia akan hidup di bawah tekanan dan juga depresi. Maka disebarkanlah corhatan yang viral dan membawa semua orang terperangah. Mata melotot ke arah KPI yang munafik itu. Akhirnya para penegak hukum pun turun tangan di bawah komando rakyat. Ini baru demokrasi, ini baru era Jokowi. Karena ini bicara tentang pembelian yang sudah kelewat batas, maka polisi pun akhirnya turun tangan. Dan akhirnya Presiden Jokowi Dodolah yang berani melaporkannya. Saya berharap dengan pembongkaran kejadian ini kita bisa melihat bahwa KPI ini harus tahu diri dan juga berbenah guys. Kebanyakan main dungu. Dari mana coba? Mulainya. Sederhana saja kok. Mulai dari jangan munafik. Kemunafikan itu justru membawa saya semakin jijik melihat mereka jika melakukan hal yang justru selama ini mereka sensor. Sebenarnya negara ini tidak kurang orang pintar guys. Sebetulnya, lebih jujur lagi, negara ini kurang orang waras yang mengedepankan integritas di dalam pekerjaan mereka. Coba kita lihat saja bagaimana bisa mereka yang bekerja di lembaga suci tersebut malah melakukan tindakan pembelian dan tindakan asusila. Saya berharap pendegak hukum segera bekerja dengan tuntas bukan hanya melihat delapan anggota saja tapi telusuri juga keterkaitannya dengan orang munafik lainnya. KP ini adalah lembaga mahasuci tentunya bagi saya. Jadi kalau kalian jago sensor, seharusnya kalian juga harus membuktikan kalau kalian ini tidak munafik. Jangan nanti kami bubarkan lembaga ini seperti bagaimana novel Baswedan kami pecat dari KPK. Begitulah muna-muna. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di suara rana selanjutnya hanya di channel 2045 TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax